Pihak Haritanu Sudibio mengakui jika pertemuan pimpinan DPR dengan calon Presiden Donald Trump diinisiasi oleh bos MNC Group tersebut. Ya, menurut Ketua DPP Perindo, Arya Sinulingga, Haritanu dan Donald Trump memang sudah lama memiliki kerjasama bisnis. Kontroversi kehadiran pimpinan DPR, Setia Novanto dan Fadlizon di acara calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump terus bergulir. Pertemuan Setia Novanto dan Donald Trump menyeret nama Ketua Mumpur Rindo yang juga bos MNC Group, Haritanu Sudibio. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR yang juga ikut dalam rombongan Setia Novanto, pertemuan Novanto dengan Donald Trump difasilitasi Haritanu, bos MNC Group. Menurut Ketua DPP Perindo, Arya Sinulingga, MNC Group sudah lama bekerjasama dengan Donald Trump untuk membangun sejumlah usaha di Indonesia. Usaha yang dibangun antara lain, pembangunan hotel di Bali dan pembangunan taman hiburan di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. MNC Group dan Trump Hotel Collection telah menyepakati kerjasama untuk membangun resort mewah bintang 6 pertama di Asia. Proyek seluas 100 hektare tersebut berada di Tanah Lot, Bali. Pembangunan akan dilakukan pada 2016 dan diperkirakan selesai pada 2018 mendatang. Proyek yang sama juga akan dibangun di Lido, Bogor, Jawa Barat. MNC Group akan membangun taman hiburan yang ditargetkan beroperasi tahun 2016. Proyek ini dikembangkan di area seluas 2.000 hektare. Selain tempat hiburan, di lokasi tersebut juga dibangun kawasan perumahan, hotel, gedung pertemuan, kawasan bisnis, dan lapangan golf. Tim Liputan, Berita 1.